Pemirsa tim unit Satres Krim Polres Jember bersama Polsek Puger terus melakukan proses penyelidikan untuk mengungkap pelaku pengeroyokan yang menewaskan seorang pria pengemudi mobil di lahan persawahan di Desa Wonosari, Kecamatan Puger. Dari pemeriksaan sejumlah saksi, polisi telah mengantongi para pelaku pengeroyokan yang berjumlah 4 orang. Di pinggir jalan dan areal persawahan di Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember inilah 4 pelaku pengeroyokan menghabisi Nyawa Rizal, warga Desa Kasihan Timur. Korban yang sedang menaiki mobil, tiba-tiba dihentikan oleh pelaku, kemudian langsung melakukan pengeroyokan bahkan salah seorang pelaku yang membawa senjata tajam tanpa ragu melukai tubuh korban. Meski sempat melarikan diri, korban akhirnya terkapar dengan sejumlah luka bacok di tubuh. Meski sempat mendapat pertolongan dari warga setempat, nyawa korban tak dapat terselamatkan. Di situ mobilnya, itu yang semua turun, itu lah yang 4 orang gitu. Setelah turun, yang 2 itu berdiri di samping sebelah sini mobil, berdiri. Jadi yang satu yang gemuk tinggi itu, lewat depan mobil nyamperin supir, diketok. Ya itu cuma akhirnya diginiin sama kawannya, lari yang bawa celuri tuh, pedung, pedung gitu loh, ngomong medura tapi, baik mau ngomong jauh, bacok, bacok. Terakhir itu berhubung, buah cok, pas sini, tempongnya sini yang kena. Tim unit Satreskrim Polres Jombar bersama Polsek Puger telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan sadis ini. Dari Puger, Nunung Wahyu Dianto mengabarkan untuk KCTV.